Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa fihi nasta'inu ala umur dunia wa'tin La haula wa la kuwata illa billahi al-adhi al-adhim Allahumma sulli wa sallim ala syedina Muhammad Wa ala alihi syedina Muhammad amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube dimanapun anda berada izinkan kami untuk menyampaikan satu judul yang berbunyi sholat eduha dan sembilan jaminan Allah mulai dari ampunan rezeki sampai dengan hidup bahagia di surga bagi pengamalnya sholat eduha memang banyak sekali manfaatnya yang disini ada sembilan jaminan Allah bagi para pengamalnya yang pertama jaminan akan kecukupan rezeki Allah azza wa jalla berfirman wahai anak adam jangan sekali kali kamu malas mengerjakan empat rokaat pada waktu siang atau sholat eduha nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya atau sore hari hadis riwayat Abu Daud Ahmad dan Adhirmiti yang pertama yang kedua adalah cara cepat mendapatkan keuntungan di dalam satu hadis yang panjang disampaikan bahwa orang yang rajin mengerjakan sholat eduha layaknya ia akan memperoleh keuntungan atau khonimah yaitu rampasan perang harta yang banyak dan akan cepat kembali itulah yang kedua ada pun yang ketiga yaitu sholat eduha merupakan pengukur dosa yang telah diperbuat Rasulullah bersabda barang siapa yang menjaga sholat eduha maka dosa-dosanya diampuni walau dosanya itu sebanyak buih di lautan jaminan Allah yang ke empat bahwa sholat eduha itu ibarat berpahala haji dan umroh ada pun keuntungan jaminan Allah yang ke lima yaitu sholat eduha merupakan sedekah terbaik yang keenam yaitu cara terpuji menghindari keburukan telah disampaikan oleh Rasulullah barang siapa yang sholat dua rokaat maka ia tak akan ditulis sebagai orang yang lalai barang siapa yang mengerjakannya sebanyak empat rokaat maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah barang siapa yang mengerjakannya enam rokaat maka diselamatkan di hari itu yaitu di hari kiamat barang siapa yang mengerjakan delapan rokaat maka Allah tulis sebagai orang yang taat dan barang siapa mengerjakannya dua belas rokaat maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga hadis riwayat sedangkan keuntungan yang ketujuh bagi pengamal sholat eduha yaitu Allah akan bangunkan tempat mulia di surga sesungguhnya surga itu adalah salah satu pintu yang dinamakan bab duha atau pintu duha bila datang hari kiamat malaikat penjaga surga memanggil mana ia yang melazimkan sholat duha inilah pintu kalian maka masuklah dengan kasih sayang Allah hadis atau beruling ada pun janji Allah yang ke delapan yaitu waktu paling ijabah untuk berdoa bagi pengamal sholat duha Allah berfirman jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bukan tidak mungkin bila doamu digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Quran surat al-isra ayat 78 dan janji Allah yang ke sembilan yaitu orang yang rajin sholat duha maka akan disehatkan dan dibikin awet mudah yaitu sholat duha membantu peredaran darah kita menjadi lancar karena persendian kita selalu digerakkan dan itu menyehatkan badan kemudian yang berikutnya bahwa sebelum duha dimulai pasti diawali terlebih dahulu dengan budu salah satu amal ibadah yang akan memberikan wajah kita di akhirat bercahaya yaitu doa ketika wudhu saat membasuh muka insyaallah orang yang melaksanakan wudhu dengan membaca itu sebelum duha insyaallah akan diberikan wajah yang bersinar putih bercahaya di dunia dan di akhirat demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ada kesalahan kekhilafan kami mohon maaf yang seterus-terusnya akhir berkalam bila hitau baik wal hidayah wal inai wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh